Halo teman-teman semua, balik lagi channel Ferdinand So, di video kali ini adalah video yang paling kita tunggu-tunggu guys ya Yang dimana, yap ini guys Hot Wheels X Transformers nya udah datang nih guys ya Akhirnya Dan jadi ini lagi ya, ini datang dengan box coklat kayak gini guys Dan ini setelah sekian lama, nunggu dari keluar biaya cukai juga Ini juga udah ada sticker ya guys ya Check by customs Cuman mungkin gak terlalu kelihatan gitu guys Untung aja barangnya gak ketah Nah, jadi ini dia, disini datang dengan box coklat seperti ini Langsung kita mulai aja guys ya Box coklatnya kurang lebih kayak gini guys Bentuknya Ada desain-desainnya gitu Dan juga ini keterangannya dia made in China Ada desain-desain seperti ini guys Keren sih guys ya Let's create what's next Dan disampingnya ada tulisan Mattel Creations kayak gini Dan sekarang langsung aja kita keluarin guys Si Hot Wheels Transformers nya dari box guys ya Wah, ini saya bener-bener excited banget Dan gak sabar banget guys Pengen unboxing Oke, ini kita langsung buka aja Ini ada tape-nya juga Check by customs guys Dicek dengan beacukai guys ya Di beacukai gitu lah Jadi kita langsung buka disini Ini udah di reseal gitu guys Nah, ini guys, ini juga ada logonya lagi Mattel Creations Kayak gitu Kita ambil guys Wow, dan ini dia guys Kalian harus lihat disini Seperti ini Nah, itu dia Ada logo Hot Wheels aja gitu ya Coba keluarkan guys Kita keluarkan Dan, oh ini dia guys Seperti ini guys ya Di Indonesia guys ya Yang unboxing si Hot Wheels X Transformers ini Wow, ini keren banget guys Oh ya, by the way Ini saya dapetin dari Arnando Garats guys Jadi kalian bisa cek aja Kalian kepoin Di Instagramnya Ataupun Tokopedia-nya Arnando Garats guys ya Dan ini harganya kemarin tuh Sekitar 2 juta 450 ribu guys Cuma saya gak tau Ini masih bisa dipesan lagi Atau enggak Kalian mending langsung aja Cek ke Arnando Garats guys ya Langsung kalian hubungi aja Langsung kalian kontak aja Apakah ini masih bisa Masih available untuk PO Atau enggak guys Karena ini bener-bener limited banget guys Kalau saya gak salah kira Ini cuma masuk 15 pieces aja guys ya Di toko yang saya beli ini Di Arnando Garats ini Dan masuknya pun juga bertahap guys Gak bisa langsung masuk ke 15-15 nya Dan untuk dibagikan ke yang PO-PO guys ya Udah beruntung banget Saya dapet ya guys ya Mantep banget guys Kurang lebih seperti ini Langsung aja kita review guys Dari packagingnya Overall seperti guys ya Tampak depannya Ada logonya Hot Wheels Yang besar berwarna merah Dan juga di bawahnya Ada logonya The Transformers More Than Meets The Eye Seperti yang udah kita cek Waktu itu reaction videonya Om Lemley Group guys Dan di pocok bawah sini Keterangannya Mattel Creations lagi Ini selaku pabrik kanan lah guys ya Bukan Mattel-Mattel yang biasa itu Tapi ini Mattel Creations guys Dan juga bagian atasnya Seperti ini Ada logonya Hot Wheels Dan juga logo Autobots Dan sampingnya lagi Dia seperti ini Dan ini juga namanya Optimus Prime nih guys ya Seperti ini Dan ini juga masih tersegel Dengan baru nih guys Pastinya masih fresh banget lah guys ya Dan juga ada logonya Hot Wheels Transformers Kayak gitu guys Oke Ini kayaknya bakal keren banget Gimana sebelum kita buka Kita pindahin dulu kameranya Biar kalian juga bisa lihat Lebih detail guys ya Karena ini bakal gokil banget Pastinya guys unboxingnya Let's go Nah inilah dia guys Tampak dekatnya Dari si Hot Wheels Transformers Ini guys ya Dan tadi saya juga kelupaan Mention satu hal Yaitu bagian belakang guys Jadi kayak gini Disini tuh ada keterangannya Adult Collector guys ya Jadi ini untuk collector Yang sudah dewasa guys Bukan untuk yang Anak-anak kecil gitu Seperti Hot Wheels-Hot Wheels Yang pada umumnya Dan ini juga ada keterangannya Not for use with Hot Wheels sets Jadi gak bisa dipakai dengan Hot Wheels-Hot Wheels yang lainnya Mungkin kayak di tracknya gitu Atau dicampur-campur mainnya Dengan Hot Wheels-Hot Wheelsan guys Ini dikhususkan dan diutamakan Untuk adult collector guys ya Collector dewasa Nah jadi Sekarang langsung aja guys Moment of truth Kita buka segelnya nih guys ya Dari si Hot Wheels Transformers More Than Meets the Eye ini Dari Mattel Creation guys Karena ini masih segel guys ya Masih brand new juga nih Kalian bisa lihat disini Kita langsung buka aja guys Oke Bangun off truth Cutternya akan membuka segelan Kita buka Oke itu udah guys Sekarang kita buka boxnya Dan ini guys isinya Oke gini guys ya Dalamnya Dan ini ada kayak semacam Kertas pelindung gitu guys Ini gimana cara gambilnya Oh diangkatnya guys Kayak gini Ini kayak kertas tipis gitu Pelindungnya Dan inilah dia guys Isinya Mantap banget Sesuai dengan yang kita lihat di videonya Om Lamley kemarin sih guys ya Seperti ini Ada dua box gitu Ini ada paperworks juga disini Dan ini dia intinya guys Ada card dan juga Mobilnya Optimus Prime Yang masih berbentuk mobil Nanti kita bakal coba Ubah dia jadi robot Pastinya guys Ini ada logo Hot Wheels juga guys ya disini Nah saya angkat sebentar Seperti ini Berwarna abu-abu gitu Dan sekarang kita langsung ke warna aja guys Yang bagian kanan dulu nih Ini box aksesorisnya Oke bisa keluar dengan mudah nih guys ya Oh ini guys Ini langsung terbuka gitu Kita coba ambil Kita angkat Nah ini dia Box yang pertama Ini kita coba taruh sini guys ya Kita pinggirkan sejenak Jadi dia kayak gini Ini ada paperworksnya Kita coba ambil Kita slide Perlahan-lahan guys ya Jangan sampai rusak Atau robek Wow ini bahkan ada logo Autobots lagi Yang besar disini Ini dia Instructionnya Mungkin ini cara Berubahnya guys ya Kemarin saya gak nyimak Dengan jelas Yang di videonya Lambly Group Oh ini guys Ini cara unpacknya To remove aksesorisnya Dan disini ada kayak senjata Dan juga kepalan tangan Jadi tangannya tuh kayak terpisah gitu Nyimpan di bagian kepala trucknya Dan ini to convert guys Cara merubah dia jadi robot guys ya Ini stepnya sih simple banget guys Cuma ada 4 step aja 1, 2, 3, 4 Sesimple itu Dan terakhir kita attach tangannya Dan juga attach senjatanya disini guys Jadi seperti itu Bagian belakangnya ini Two store Cara nyimpennya lagi Dan by the way Ini kan sekarang dia jadi Mobil nih guys Masih berbentuk mobil guys ya Tapi tenang guys Kita juga dapet Bubble Yang bisa memuat dia Dalam bentuk Robot guys ya Dan ini dia Nah Jadi ini bisa berbentuk robot gitu guys Ini juga ada senjatanya gitu disini Ini untuk boxnya Box autobotsnya Dan juga ini bubble berbentuk robot Dan juga instructionnya tuh guys Itu box yang pertama guys ya Box yang di kanan Kita taruh sini dulu Dan sekarang kita langsung ambil aja Ini box utamanya Dan ini ada guys Oke Udah kosong guys ya Ini box yang besarnya Kita langsung tutup lagi aja Wah ini boxnya aja memang keren Dan terkesannya mewah banget guys ya Asik banget nih Hot Wheels Transformers Kita taruh situ guys Dan ini dia Yang jadi inti dari Boxnya guys ya Yaitu mobilnya Dan juga ini ada Box kecil lagi guys disini Dengan ini juga nih Ada semacam bubble lagi Bagian sampingnya seperti ini guys Wow ini keren banget guys ya Bagian belakangnya juga keren banget Ini bagian belakangnya mengkilap gitu gambarnya Ini ada gambarnya si Optimus Prime Lagi berantem gitu guys ya Ini sama si Megatron guys ya Sepertinya Dan bagian bawah sini juga doff lagi Ada keterangan juga Adult Collector Ada logo model creation Authentic Transformers Hasbro juga Sebagai pemegang brandnya Transformers Dan juga ada logo Hot Wheels nih guys Kontennya One Vehicle And Accessories Seperti itu Oke Jadi kayaknya nih guys ya Wah ini boxnya juga premium banget Atasnya juga ada logo yang Chrome-Chrome itu guys ya Chrome Silver gitu Logo Hot Wheels Dan juga Transformersnya nih guys Nah Berhubung nih Dia tuh warnanya Chrome-Chrome gitu Biar nggak fingerprint magnet Kita pakai sarung tangan aja guys ya Dan juga biar lebih dramatis Saya bakal pakai sarung tangan guys Nah Udah pakai sarung tangan nih guys ya Udah Semoga aja Nggak fingerprint magnet guys Meskipun kayaknya Bakal agak ribet Kita ngerubah-rubahnya Di gitu Karena pakai sarung tangan Tapi nggak apa-apa Sekarang kita langsung Angkat aja nih guys Disini Ini ada kayak Pulltap gitu guys ya Kita coba angkat Perlahan-lahan Ini dia Ini dia Untuk bagian Lapisan depannya Kita taruh sini Dan ini dia guys Si mobil ya guys ya Langsung aja kita keluarin Ini bahannya kayaknya metal semua nih guys Jadi lumayan berat gitu bobotnya Kita ambil guys Perlahan-lahan Oke Ini dia guys ya Jadi Overlooksnya Wah ini keren banget Nanti kalian mungkin bakal lihat dari Cinematicnya di turn table guys ya Berputar-putar kayak gitu Dan ini warna merahnya Kayak ada lembayung-lembayung Pink gitu guys Ada Purple pinknya gitu Dan untuk warna birunya Ini agak-agak keungguan juga guys Wah ini cakep banget Bannya pastinya Bannya karet Bukan Bannya plastik Dan bobotnya nih Wah ini mantep banget guys Ini berat banget guys ya Benda sekecil ini Bisa berubah Tapi ini full metal Alias besi guys ya Bagian belakangnya juga ada detail Kayak gini Ada exhaust juga guys ya Exhaustnya yang ngadep ke atas gitu Dua Wow ini kayak gini guys Tapi ini bandnya agak-agak oblak guys ya Jadi dia kayak gitu Terus agak-agak oblak Itu it's oke lah guys Oke Kayak gini Kita taruh sini dulu guys ya Sejenak nih Si Optimus Prime Oke Dan itu dia Ini bubble-nya Kita coba keluarin guys Bubble-nya Ini bubble-nya Dengan catakan Bentuk kepala truck Optimus Prime nih guys Nah jadi Ini untuk yang Kepala truck-nya Terus ini Barang sama cover-nya Barang sama cover-nya Dan di dalam sini Ada card-nya guys ya Mungkin ini Saya bakal keluarin dulu guys Kita coba Ambil dulu dari sini Oke ini guys ya Card-nya seperti ini Ini sih layaknya Card-card RLC Pada umumnya guys Seperti ini Tapi dia tuh Nggak di lamp Nggak di blister Nggak di bubble gitu Biar kita bisa Ngeluarin si Optimus Prime-nya Langsung Dan juga bisa kita Ubah-ubah guys ya Nah jadi Harusnya dia seperti ini Ada bubble-nya Dan kita coba Cepil dari card-nya guys Sebelum kita Berubahin si Optimus Prime-nya Card-nya seperti ini Mirip banget sama RLC Pada umumnya Cuman gambarnya Pasti udah menyesuaikan Ini ada si Optimus Prime Dan juga logo Logo Hot Wheels-nya Logo Hot Wheels-nya aja Kayak chrome-chrome silver Gitu guys Nah bisa ngaca Itu lagi saya Ditulisannya Layoutnya seperti ini Metal-metal Karena bahan base-nya metal Dan juga bodinya metal Dan ini ada Real Leathers Yang mengertikan bahwa Dia ini pakai Bahan karet guys Bagian belakangnya Bagian belakangnya Ini yang Versi dia sudah Berubah nih guys ya Seperti ini Hot Wheels The Transformers More Than Meat Di Jadi kayak gini Ada logo-nya juga Optimus Prime Apakah nanti Bakal keluar lagi guys RLC yang Bumblebee Atau yang Megatron-nya Atau yang Musuh-musuhnya gitu guys ya Kalian coba komentarnya Di bawah Apakah bakal keluar Ini ada metal-metal Dan juga Real Leathers lagi guys Seperti itu Overall untuk Card-nya nih guys ya Jadi ini bakal Saya kembali aja Kesini Karena kita Card-nya ini Yang bakal disini guys Harus di dalam sini guys ya Untuk nge-display-nya Nanti bareng sama Bubble-nya juga Jadi kayak gitu Dan sekarang Langsung aja nih guys Moment of Truth Kita bakal Ngubah si Transformer Optimus Ini guys ya Mungkin saya bakal Sambil baca juga Instruction-nya disini Nah ini deh guys Kita Coba Intip nih guys ya Seperti ini To convert-nya tuh Caranya Tinggal kita kebawahin Kakinya guys Seperti ini katanya Sesuai dengan Instruction-nya Kita kebawahin Uh pelang-pelang guys Ini ngeri banget Wah ini memang Keren banget ya guys ya Dan ini bisa Ditarik gitu Katanya guys Bisa kayak di Extend gitu Sepertinya Oh iya guys ya Bagian kecil ini bisa di Extend gitu guys Bisa dipanjangin sebelah Nah Kayak gitu Dan juga Ditekuk kedepan Kayak gini guys Jadi ini kakinya Seperti ini Wah agak keras nih guys Yang ini guys Wah ini mantep banget Dan Saya lebih suka yang agak keras Dari pada kendor Dan loyo gitu Kayaknya bakal jelek Pokoknya merubahinnya Dan berikutnya adalah Step kedua Kita keluarin tangannya guys Isi itu di bagian Exhaustnya sini guys ya Kita coba ambil nih disini Nah ini dia Oh ini tangannya langsung keluar Dia kayak gini guys Tangannya tuh bisa ke bawah Ada artikulasinya Dan satu lagi Mungkin ini saya bakal Kasih lihat kalian Step by stepnya guys ya Literally step by stepnya Beren-beneren satu persatu Jadi nanti kalau saya skip Nanti karena ada yang komplit guys Bang berubahnya jangan di skip bang Nah jadi ini saya bakal Kasih lihat full Step by stepnya Dan terakhir adalah Kepalanya guys Ini kepalanya Oke ini lagi guys Kepalanya udah keluar guys Si Optimus Prime Oke gitu Dan tapi ini masih ada yang kurang guys Di depan sini masih ada slot Untuk kita masukin tangannya Dan tangannya itu ada di Dalam sana dong guys Ternyata Kita bakal zoom sedikit Nah itu dia guys Ada di bagian Dalam sana guys ya Di dalam bagian bodinya Kita bakal keluarin dulu sekarang Kita coba keluarin guys Ini cara keluarinnya gimana guys ya Apakah bisa dikocok-kocok Oh iya guys Langsung keluar Dua buah kepalan tangannya Kita pasang satu persatu Tinggal dicolok aja Si guys ya di depan sini Nah jadi kayak gini guys ya Udah terpasang nih guys Dengan sempurna Semua part-part dari Si Transformer ini Ada tangannya tadi guys ya Dan tapi masih ada satu lagi guys Yang belum adalah Bagian Senjatanya guys Dan by the way Tadi senjata juga masih Tersegel gitu guys ya Dan kita ambil guys Tadi dia ada di balik sini Dan nah Ini deh guys Senjatanya guys ya Masih ada kayak Pengikatnya gitu Sekarang kita langsung buka aja Oke kita ambil guys Udah terbuka dia Dari pengikatnya Kita ambil Nah untuk senjatanya sih Kayak gini aja guys ya Kayak ya plastik aja guys Baru warna hitam Seperti ini Nggak ada yang spesial Jadi ini kita langsung pasang aja guys Di tangan kirinya guys Sesuai dengan instruksinya nih Di tangan kiri katanya pasangnya Kita langsung pasangkan aja guys Si Optimus Prime ini Biar jadi lebih ganteng Oke Udah terpasang nih guys ya Akhirnya Meskipun agak-agak kaku sih guys Megangnya Nggak bisa kayak Perfect banget Tapi balik lagi Ini memang didesain Untuk bisa berubah Dan dalam ukuran yang kecil Dan mengikuti dengan ukurannya Hot Wheels guys ya Jadi kita nggak terlalu Barat banyak dengan detailnya Tapi so far ini Detailnya juga udah Keren dan gokil banget sih guys Dibikin sedemikian rupa Bisa berubah juga Dengan skalanya Hot Wheels yang kecil Nah Jadi kalau udah kayak gini Sekarang tinggal kita Pack lagi nih guys Kita kembalikan dia Kita kembalikan ke kartnya Sekarang kita cabut lagi senjatanya Seperti ini Kita keluarkan senjatanya Dan untuk robotnya Kita taruh di bubble Yang berbentuk robot nih guys ya Kita taruh disini Apakah masuk Harusnya sih masuk guys Karena udah didesain Sedemikian rupa Oleh Matel Oke akhirnya udah masuk juga nih guys ya Dengan sangat sempurna nih guys Seperti ini Dan tadi juga perlu Sedikit penyesuaian guys Biar bisa masuk dengan sempurna Kayak gini guys ya Ini udah tersimpan Dengan sangat rapi Kayak gini Sekarang tinggal kita Balikin lagi dia Kedalam kartnya nih guys Nah Jadi ini kartnya Dia udah berbentuk robot Seperti ini Dan sekarang kita cover lagi guys ya Kita cover lagi Kayak gini Nah udah jadi guys ya Jadi yang di sebelahnya sih Bisa kayak gini guys Ini keren banget Bisa jadi dua model gitu Dan yang ini Kita kembalikan lagi Ke balik box Autobots ini Dan ini kita bakal Pack lagi guys ya Kita simpan lagi Ini juga instruksinya Kita masukkan lagi Kayak gini guys Udah siap nih Nah dan sekarang Kita buka lagi nih guys Si box Hot Wheels Transformers Yang sangat mewah nih guys ya Nah ini dia boxnya Kita taruh lagi Di sini Dan ini packagingnya guys Untuk bubble dalamnya Nah jadi rapi lagi nih guys ya Seperti ini Tapi dengan kondisi Mobilnya udah berubah Jadi robot tuh guys Si Optimus Prime nya Nah jadi Mungkin kayak gitu guys ya Untuk video kali ini Kita udah unboxing Si Hot Wheels Transformers nih Yang sangat amat mewah Dan keren banget Ini mungkin jadi Salah satu Hot Wheels Terkeren yang pernah saya unboxing Di channel Youtube ini guys ya Nah dan untuk harganya nih Di 2.450.000 guys Kalian bisa langsung hubungi aja Ke Arnando Garage Di sini Kalau masih kebagian Masih bisa PO Kalian langsung hubungi aja Ke sana guys ya Karena saya juga Entah nih guys Ini mesti bisa dibeli Atau enggak guys ya Karena bener-bener limited banget Yang masuk ke Indonesia guys Nah jadi overall Kita juga untuk video kali ini Kita udah unboxing Yang super-upert Kalian dan mewah banget nih Hot Wheels Transformers RLC Dari Metal Creations Jadi buat teman-teman Yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan juga di subscribe Pastinya Ke channel Otsen Ferdinand Oke guys Thank you for watching See you on next video Bye-bye